Gara-gara serangan cyber security, pemerintah kota Auckland di Amerika Serikat terpaksa mengeluarkan pernyataan keadaan darurat setelah semua sistem TI-nya harus diputuskan dari jaringan. Seorang warga Auckland harus menunggu lebih dari 1 jam untuk membuat laporan kehilangan ponsel, sementara warga lain dilaporkan NDC Bay Area bahkan harus menanti hingga 2 jam lebih. Hal ini terjadi setelah kota yang terletak di bagian barat California ini dihajar serangan ransomware yang terjadi sejak beberapa waktu lalu. Serangan ransomware terjadi ketika seseorang mengenkripsi file dan meminta tebusan untuk mendekripsinya. Dan sistem yang bergantung pada file tersebut pun menjadi tak berfungsi. Serangan ini dilaporkan tidak sampai mempengaruhi layanan-layanan penting seperti 911, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Namun sampai saat ini, banyak sistem yang dipadamkan saat terjadi serangan masih offline. Pemerintah kota Auckland pada hari Rabu lalu, 15 Februari 2023, mengeluarkan pernyataan keadaan darurat untuk mempercepat pengadaan peralatan dan bahan, mengaktifkan pekerja darurat jika diperlukan, dan mengeluarkan perintah dengan cepat sambil terus berupaya memulihkan sistem. Sampai saat ini, belum diketahui siapa grup ransomware dibalik serangan tersebut. Pemerintah kota Auckland juga belum mengumumkan apapun terkait permintaan tebusan atau pencurian data dari sistem yang disusupi. Pakar Cyber Security mengatakan Auckland memang sangat rentan terhadap serangan Cyber Security mengingat sistem TI-nya yang sudah usang dan sumber dayanya pun terbatas. Menurut pakar Cyber Security, kondisi ini kerap dijumpai pada sistem TI milik pemerintah daerah.